Otoritas Junta Myanmar mengatakan telah memusnahkan narkoba. Total jumlah narkoba yang dibakar senilai hampir 7,5 triliun rupiah. Pemusnahan obat terlarang itu dilakukan pada Senin 26 Juni 2023. Tumbukan narkoba itu dibakar di pusat komersial Yangon. Pemusnahan narkoba sitaan ini menandai Hari Internasional menentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap. Narkoba yang dimusnahkan itu terdiri dari heroin, ganja, metampetamin, dan opium. Pihak berundang juga memusnahkan narkoba di pusat kota Mandalai dan Taung Ki. Pembakaran terjadi ketika PBB melaporkan rekor penyitaan sabu di Myanmar. Myanmar dikenal sebagai penghasil dan pengekspor utama metampetamin dan opium. Produksi opium di Myanmar telah berkembang pesat sejak peremputan kekuasaan oleh militer.